Paroki Santo Yohanes Pemandi Peraya Selong adalah salah satu paroki yang berada di Keuskupan Denpasar. Terletak di tengah kota peraya, paroki ini melayani umat di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur. Saat ini, pastor paroki dijabat oleh Romo Bartolomeus B.R.P.R. Sesuai dengan SK Bapak Uskup, tanggal 18 Agustus tahun 2018, saya di-eskalkan sampai pastor paroki Selong, peraya Selong dan peringgung bayar. Saya datang, kita tidak punya gedung, kita menumpang sama gereja IPDN, peraya saja kita menumpang. Itu gereja-gereja mahasiswa, masih bukan kita punya, kita hanya menumpang, kita tidak ada gereja. Jumlah umat ini menurut statistik ada 30 kakak di sini, 30 kakak juga ada di Selong, peringgung bayar. Sedikit seberaja, karena pada permulaan saya datang, dikatakan umat ini ada 100 kakak, tapi tiba-tiba di sini, mana 100 kakak. Tapi itulah hidup. Jadi sebenarnya, jangan katakan gereja yang lama, itu sebenarnya hanya pasturan dengan satu gudang. Dan gudang itulah yang dijadikan tempat ibadah waktu itu. Kita tidak ada gereja. Kita hanya ada rumah pasturan yang dibakar dan lain sebagainya. Gereja kita tidak ada. Sejak lama sudah tidak ada. Yang mengkhawatirkan adalah pandemi yang sekarang kita alami secara nasional atau secara dunia, karena kita tidak tahu, tapi syukur. Rasa khawatir ini akhirnya tetap pelan-pelan menurunkan. Tidak ada seorang pun dari umat ini yang kena pandemi ini. Syukur kepada Tuhan. Maka saya tidak khawatir lagi itu. Yang kedua, kekhawatiran saya adalah mengenai tempat rumah doa kita. Di BDN, kita tidak berkesempatan. Karena COVID juga, akhirnya rumah inilah yang menjadi tempat kita bertemu sampai hari ini. Jadi, keterpaksaan kita dalam menghormati Tuhan, karena kita terpaksa dengan tempat ibadah ini, terpaksa kita buat di rumah ini saja. Nah, di ibadah, di peraya, memang kita dibatasi. Betul, kita tidak ingin satu tempat doa yang tetap. Akhirnya, rumah inilah menjadi tempat doa kita. Walaupun dari luar dikatakan, sebenarnya tidak boleh pakai ini ada surat SK yang tidak boleh meraihkan agar rumah ini, di rumah ini sebagai ipi yang bertibadah. Tapi karena keadaan terpaksa, kita buat itu. Dan saya sudah ditegur juga oleh Bapak RT bahwa semuanya nyanyi, tidak boleh nyanyi, hanya doa pelan-pelan saja. Oke, jadi kita mengikuti juga kemauan sekitar juga. Dan peraya selong, selong pun hingga baik, saya kira safe. Karena tidak ada larangan apapun. Saya hidup di sana lebih mengalir daripada kita yang ada di peraya ini. Ya, berada di peraya memang susah. Tapi siapa yang pergi, dia katakan apa? Karena siapa menjadi muridku, dia harus pikul salib. Dia harus menyerita, sangkal diri, dan dia mengikuti aku. Dalam pertemuan FKUB tempoh lalu, kita sudah omong bahwa kita akan membangun satu rumah doa. Tidak bukan satu gereja. Karena itu kalau boleh, persyaratannya untuk membangun rumah doa ini lebih disederhanakan. Dia sebagai satu musyolat saja. Kita doakan itu. Jadi ke depan kita akan membangun rumah doa itu, tapi menurut gambar yang di Bapak Ustu adalah gambar lombong orang sasak ini. Jadi untuk membangun rumah doa ini, saya kira kekuatan kita pertama adalah umat peraya ini sendiri apapun terjadi. Yang kedua, mungkin dengan live streaming ini kita ada punya nomor bank ini sudah diualis balkon sehingga orang bisa mengulungkan tangan kaju untuk kita. Jadi yang pertama, kita sendiri yang akan membangun gereja ini yang kuat apapun. Tapi dengan live streaming ini, hidup kita sudah dikembangkan keluar orang turut mengatakan kekurangan dalam manfaatnya. Mudah-mudahan mereka bisa menurunkan tangan kaju untuk membantu kita sehingga rumah doa kita bisa dibangun dengan baik dan boleh menjadi tempat kemurungan untuk Tuhan dan untuk keselamatan umat alat ini. Peraya, serau dan beri kebaik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!